Untuk yang mau software atau cara install, mau menginstall ya ke laptop bisa ditulis di kolom komentar Supaya baterai tidak overcharging atau terlalu low pada beban sehingga baterai bisa menjadi awet guys Jadi paling tak adjustment sesuai kebutuhannya guys Jadi disini ada temperatur, ada baterai kapasitas, ada overvolt disconnect, ada overvolt reconnect, equalizer charging Untuk softwarenya hanya seperti ini guys Ya jadi dalam bentuk raw langsung kita extract ya Extra file, nah munculnya seperti ini charge controller dengan versi 1.95 Windows Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Ya guys, jadi ya di depan sudah ada PLTS, inverter, MPPT dan sejumlah baterai Hari ini kita akan sharing atau berbagi bagaimana kita akan setting MPPT e-paper Jadi settingan ini bisa melalui software atau aplikasi ya Khususnya MPPT jenis AN 50 sampai 100 ampere guys Bagaimana cara menginstallnya sampai dengan meng-settingnya Jadi alat-alat ya yang perlu kita siapkan Sebuah laptop dan konektor adapternya seperti ini guys RS-485 RS-485 Jadi dari disini ada soket seperti USB Dan ada satu lagi ujungnya RS-RJ45 guys Oke, cara setting atau menginstallnya Langsung kita praktekan Nah guys, langsung kita mulai saja bagaimana cara setting Melalui software MPPT e-paper Dari mulai tipe AN 50 ampere sampai 100 ampere Oke, langsung kita lihat Untuk softwarenya hanya seperti ini guys Ya, jadi dalam bentuk RAL langsung kita ekstrak ya Ekstrak file, nah munculnya seperti ini Charge controller dengan versi 1.95 Windows Langsung kita klik saja guys Disini ya ada installation Cara menginstallnya Ada PC softwarenya dan driver-driver USB-nya Juga ada e-paper data set Dan manualnya Oke, lanjut kita Buka cara installnya guys Nah, disini setupnya ya Seperti ini Ada petunjuk-petunjuknya Jadi langsung ada setup Kita klik Dia akan Sebelum kita klik Konek dulu USB-nya guys Jadi dari Kabel konektor RS-485 Ke solar control Dan ke laptop Lalu kita klik setup Langsung muncul seperti ini Dan kita contreng di RS-485-nya Supaya bisa membaca Oke, lanjut Seperti ini guys Contrengannya Ada dua Dan Sudah terinstall Seperti ini Ya, jadi Untuk Stationnya Bisa diganti Namanya apa Dan Device ID-nya Bisa nomor berapa Dan Hasilnya Nanti Seperti ini guys Jadi Kita bisa Mengetahui Daily Atau Setting-settingnya Untuk Baterai Ya Langsung saja Kita Lanjut ya guys Disini ya Ada RJ-45 Dan Socketnya guys Jadi Socketnya Banyak dijual Di online shop Seperti ini guys Ya Jadi Buka dulu ya MPPT yang disana Dan Kita colokan Kabel RS-485 Seperti ini Ya guys Langsung kita Buka saja Untuk Menyambung Konektornya Ada di dalam sini guys Kita Colokkan saja guys Kabelnya yang RJ-45 ini Masuk Ke dalam sini guys Nah Disini ada Lobang untuk RJ-45 Ya Seperti ini ya Jadi Jadi kalau kita Lebih dekat Masuk Seperti ini guys Ya Jadi Langsung Connect Sudah Kabel RJ-45 Oke Bisa Install Ya Untuk Perkabelan Sudah Seperti ini guys Nah Jadi Kita langsung Kesini guys Nah Disini ada Setup Kita klik Dua kali Dengan cepat Langsung Terinstall Dan hasilnya Nanti Seperti ini Nah Yang ini Sudah terinstall Langsung Kita buka Saja Seperti ini Jadi Pastikan Seperti ini Jadi muncul Awalnya Seperti ini Nah Ini kita Tinggal Rubah Saja Station Name Dan Sudah Muncul Kita Rubah Seperti ini Guys Ya Jadi Disini ya Ada Kita Kasih Nama Hari PLTS Device ID Satu Country Nya Juga Bisa Kita Ganti Yaitu Negara Kita Dan Nama Dan Red Power Dan Voltasenya Oke Kita Batere Juga Berapa AH Kapasitinya Saya tulis 400 Dan Voltasenya Sekarang Di 48 Volt Atau 49 Volt Oke Langsung Disini Gak usah Diisi Gak apa Apa Langsung Kita Exit Saja Guys Ya Jadi Disini Yang Pertama Kita Klik Port Configuration Guys Nah Langsung Kita Klik Dan Kita Update Ya Ternyata Sudah Sukses Ya Dan Untuk Portnya Jangan lupa Disesuaikan Dengan colokan USB Disini COM7 Guys Oke Langsung Saja Kita Device Ke Parameter Nah Real Team Juga Bisa manual Atau Update Kita update Saja Sekarang Sudah Jam 10 Lewat 40 Atau Atau Jam Jam 11 Kurang Dan Tanggalnya Juga Ya Tanggal 21 April Tahun 2004 Update Set Oke Sukses Dan Langsung Ke Parameter Jadi Device Parameter Setting Nah Disini Bisa Di Rate Langsung Nanti Akan Muncul Nah Seperti Temperatur Ya Dan Baik Light Control Berapa Detik Jadi Seperti Ini Oke Langsung Kita Lanjut Device ID Setting Ya Langsung Kita Rate Saja Atau Kita Arahkan Portnya Ke Yang Kita Pakai 07 Dan ID Nomor 1 Langsung Kita Close Lagi Dan Device Com Setting Juga Sudah Ada Ya Dan Kita Langsung Ke Parameter Guys Nah Disini Cara Mengecek Parameternya Berapa Volt Kita Main Di 48 Volt Ya Jadi Seperti Ini 48 Volt Ya Sudah Terbaca Guys Jadi Voltase Dulu Ditulis Kita Main Di 48 Volt Dan Sudah Terbaca Untuk Parameternya Seperti Ini Ya Jadi Kalau Kita Besarkan Lagi Ya Ya Jadi Bisa Kita Adjustment Sesuai Kebutuhannya Guys Jadi Disini Ada Temperatur Ada Batere Kapasitas Ada Overvolt Disconnect Ada Overvolt Reconnect Equalizer Charging Boss Charging Dan Float Charging Nah Disini Kita Bisa Adjustment Angka Angkanya Atau Ada Juga Aqualizer Duration Charging Limit Voltase Jadi Banyak Sekali Setting An Guys Oke Kita Langsung Ini Sudah Saya Setting Seperti Ini Jadi Kita Setting Sudah Seperti Itu Kalau Mau Dirubah Rubah Bisa Tinggal Di Ganti Ganti Angkanya Guys Seperti Ini Setelah Kita Ganti Atau Rubah Update Ya Langsung Terupdate Dia Baterai Level 4 Guys Jadi Seperti Ini Kita Langsung Main Di Dia Akan Membaca Dan Langsung Tertulis Angka Angka Yang Sudah Kita Setting Jadi Sangat Simple Dan Untuk Memasukkan Angka Angka Yang Sudah Kita Setting Seperti Apa Supaya Baterai Supaya Baterai Tidak Over Charging Atau Terlalu Low Pada Beban Sehingga Baterai Bisa Menjadi Awet Guys Jadi Paling Penting Settingan Settingan Di Situ Guys Oke Kita Lanjut Untuk Melihat Parameter Parameter Apa Saja Ya Ini Setelah Seperti Ini Langsung Kita Update Saja Ya Jadi Ada Restore Juga Kede Setingan Fabric Ya Atau Bisa Di Export Setting Macam Macam Settingan Dan Kita Lihat Lagi Parameternya Guys Nah Seperti Ini Ya Tinggal Kita Tulis Main Di 12 Volt 24 36 Atau 48 Disini 48 Volt Nah Jadi Kita Read Langsung Dia Terbaca Terbaca Semua Seperti Itu Kita Update Lagi Jadi Monitoringnya Seperti Ini Oke Kita Langsung Perbesar Lagi Ya Jadi Terlihat Disini Amper Meskipun Mendung Amper Mendapat 938 Baterainya 4989 Amper 50V Baterai Current Load Nah Jadi Gini Guys Untuk Parameternya Oke Kita Langsung Turunkan Lagi Kebawah Guys Nah Jadi Banyak Sekali Baterai Temperatur Ada Juga SOC Load Power Charging Status Battery Status Load Status Kita Bisa Setting Off Load Status Jadi Daily Ada Total Ada Grafiknya Juga Jadi Kalau Globalnya Seperti Ini Ya Jadi Ada Tertulis Ya Tertulis Seperti Ini Guys Untuk Charging Load Dan Baterai Status Energi KWH Sedang Mendapat 300 65 Titik 95 Celtic Monitornya Seperti Ini Ya Guys Jadi Untuk Yang Mau Software Atau Cara Install Mau Menginstall Ke Laptop Bisa Ditulis Di kolom Komentar Nanti Bisa Kita Kirim Via Email Untuk Software Atau Aplikasinya Oke Jadi Sharing Atau Berbaginya Seputaran Setting MPPT E-paper Sampai Disini Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Diary Disini . Sampai Boodoo Sampai Scott Atau Sampai 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 Baitan Baitan